Metode penggunaan MA, baik itu SMA, EMA, atau WMA sudah menjadi salah satu indikator klasik dalam trading. Semua trader pasti pernah mengalami masa di mana ia belajar metode indikator MA di masa pembelajarannya, tak peduli apakah ia trader veteran ataupun pemula. Semua metodenya selalu sama, pasang indikator MA, entah EMA atau SMA periode rendah dan padukan dengan periode tinggi, dan bila terjadi persilangan, itu adalah momen yang tepat untuk melakukan pembukaan posisi. Tapi begitu tahu persilangan itu kurang greget, mereka meninggalkan metode ini untuk mencoba metode lain yang lebih rumit, lebih kompleks, dan melupakan sang indikator MA terpuruk di pojok catatan mereka. Sama seperti semua video kami yang lain, video pembelajaran kami ini kami buat khusus untuk subscriber saja. Jadi kalau Anda bukan subscriber, kita akan rehat sejenak untuk memberikan Anda kesempatan untuk menekan tombol subscribe. Dan kalau Anda keberatan untuk subscribe, Anda bisa close video ini. Pak, hari Senin, Mama ke Garut dulu ya. Berapa hari? Ya, paling dua hari. Kok mukanya gitu? Kenapa mukanya gitu? Pasti ada suara hati. Apa coba suara hatinya? Mudah-mudahan mau pulang, buat dua-dua sama dua. Abong! Mukanya gitu, enggak. Pasti senang, Mama. Mukanya sedih, ditinggal istri, mau senang. Sekarang setelah yang belum subscribe sudah pergi, mari kita mulai cara yang benar dalam menggunakan indikator MA. Sub indo by broth3rmax Indikator MA merupakan indikator yang sering dipelajari oleh pemula, namun apa yang mereka pelajari hanyalah sebagian dari keseluruhan metode penggunaan MA yang benar. Bila metode menggunakan MA digunakan dengan baik dan benar, metode ini memberikan Anda pandangan menyeluruh tentang kondisi market saat ini, memaksimalkan potensi profit Anda dalam trading. Kami harapkan bahwa sesudah Anda mempelajari video ini, Anda bisa langsung mencobanya sendiri untuk bisa benar-benar menyerap potensi indikator MA. Strategi persilangan MA cocok untuk scalper, dan kami akan menggunakan time frame 1 menit. Untuk presentasi kali ini, kami akan menggunakan EMA, karena EMA memberikan arah dan gambaran yang baik untuk tren jangka pendek 1 menit, dan juga bisa memberikan Anda petunjuk di mana titik support dan resistance suatu tren. Pertama, kita akan menambahkan 3 indikator EMA, yang pertama adalah periode 50, yang kedua adalah 100, dan yang ketiga adalah periode 150. Sesudah ketiga indikator ini dipasang, chart sudah siap untuk analisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang akan kita bahas strateginya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, EMA menunjukkan tren, dengan periode 50 menunjukkan periode jangka pendek, sementara periode 100 dan 150 menunjukkan tren dalam jangka yang lebih panjang. Bila ketiga garis ini bergerak dalam kelengkungan yang sama, maka sedang terjadi satu tren yang dimulai dengan persilangan antara dua atau tiga garis EMA ini. Aturan pertama dalam menggunakan indikator EMA adalah, hanya trading saat terjadi kelengkungan sejajar pada ketiga garis ini. Bila hanya satu atau dua yang melengkung, jangan masuk dulu. Bila baru terjadi persilangan dua garis EMA, jangan masuk dulu. Hindari masa di mana ketiga garis ini berdekatan apalagi ketika saling bertumpuk. Hanya masuk ketika ketiga garis ini mulai merenggang sesudah terjadi persilangan. Karena itu menunjukkan masa bahwa sedang terjadi volatilitas yang besar ke arah tren tertentu. Ketiga garis ini yang berjejeran dengan rapi dari atas ke bawah, dengan kelengkungan yang paralel yang sejajar menandakan sedang terjadi satu tren. Jadi ketika ketiga garis ini masih berdekatan, tunggu sampai mereka melebar. Sekarang mari kita coba untuk membahas entry point ketika terjadi tren. Entry point yang optimal untuk masuk ke dalam kelengkungan ketiga garis yang merenggang adalah dengan menunggu masa ketika candle menyentuh baris terdekat. Ketika sedang terjadi satu tren di mana ketiga garis ini merenggang dan dengan harmonis bergerak ke satu arah dengan sejajar, tunggu ketika candle menyentuh garis terdekat, dan pasang posisi ketika candle kedua mulai terbentuk menunjukkan pembalikan arah. Bila candle menembus ema teratas, dia akan mengetes garis ema di tengah apakah bisa menembusnya. Bila candle ternyata tidak bisa menembusnya pada candle berikutnya, maka candle akan memantul menjauhi ketiga garis ini. Jadi selalu tunggu masa ketika candle menyentuh atau menabrak garis ema terdekat, dan konfirmasi pada candle berikutnya untuk melihat apa yang terjadi. Bila candle melanjutkan untuk menembus garis ema pertama, maka lihat apakah candle bisa menembus garis tengah. Bila candle gagal menembus garis tengah, maka tren akan kembali memantul ke alurnya. Bila candle bisa menembus garis kedua dan menuju garis ketiga, ini merupakan indikasi awal bahwa akan terjadi perubahan arah tren atau pasar akan kembali masuk ke masa side twist. Dan untuk skenario yang paling aman adalah ketika candle menembus garis pertama dan tunggu candle kedua. Hanya buka posisi ketika candle sudah benar-benar keluar dan tidak menyentuh garis terluar, yaitu ema 50. Karena, ini berarti bahwa candle akan kembali mengikuti tren. Hal yang sama juga terjadi ketika candle mencoba untuk menembus garis tengah, yaitu ema 100. Ketika candle gagal menembus ema 100 dan berusaha kembali ke atas, sementara kelengkungan garis tren masih ada, tunggu sampai candle benar-benar keluar dan tidak menyentuh garis terluar, yaitu ema 50, dan baru buka posisi Anda. Ketika candle sudah menembus garis pertama dan kedua dan menuju garis ketiga, Anda sebaiknya berhenti dulu. Masa ketika candle akan mengetes untuk menembus garis terluar adalah masa ketika kemungkinan terjadinya perubahan tren makin besar. Perhatikan pergerakan kepala ema 50 sementara Anda menunggu, karena ema 50 akan bergerak mendatar dan akan semakin menempel pada garis kedua, ema 100. Ketika garis ema 50 dan ema 100 ini menempel dalam masa ketika candle berusaha menembus garis ema 150, jangan masuk, betapapun menggodanya candle yang ada. Karena ini biasanya adalah jebakan candle, karena candle berikutnya akan membuat chart menjadi flat, dan di sana Anda akan terjebak. EMA 50 merupakan salah satu indikator yang paling sering dipakai oleh trader, dan di sini kita akan mencoba mengambil keuntungan dari trader yang tidak sabar, yang membuka posisi segera setelah candle menabrak garis ema 50. Garis ema, dan di contoh ini ema, berfungsi sebagai garis support atau resistance yang dinamis. Dan pengetahuan dasar tentang support dan resistance menekankan bahwa ketika garis support atau resistance ketika berhasil ditembus akan membuat perubahan arah terhadap arah, baik meneruskan atau berbalik arah. Penembusan garis support atau resistance merupakan momen indikator awal atau early indikator bahwa akan terjadi sesuatu di market. Jadi, trader pemula ataupun bot trading yang hanya menggunakan pemahaman ini akan menunggu ketika candle akan menembus garis ema 50 dan langsung membuka posisi. Ketika ini terjadi, maka mereka akan menaruh posisi stop loss di posisi ema 50. Jadi ketika harga memantul kembali ke ema 50, order stop loss mereka akan terpenuhi, dan harga akan makin melaju dalam momentumnya memantul ke arah semula. Inilah momen ketika kita masuk, pada saat stop loss pemula dan trading bot sudah terpenuhi, dan harga kembali memantul ke atas, yang terjadi ketika candle sudah tidak menyentuh ema 50. Trading adalah zero sum game. Ketika Anda profit, maka ada trader lain yang mengalami loss. Disinilah taktik ini bersumber, yaitu membidik bot trading yang hanya memakai algoritma dasar support resistance atau ema dasar, atau trader lain yang bertindak terburu-buru membuka posisi tanpa konfirmasi. Untuk memisahkan diri Anda dari trader yang bertindak terburu-buru ini, Anda harus melakukan percobaan setiap strategi dulu sebelum melakukan trading. Jangan langsung mempercayai strategi apapun termasuk strategi ini sebelum Anda mencobanya sendiri. Dan jangan meresikokan dana yang Anda sanggup relakan bila Anda loss. Dalam menggunakan strategi ini, Anda tidak boleh menggunakan lebih dari 2% dari jumlah total dana yang ada di akun Anda untuk mempermudah Anda dalam melakukan improvisasi. Bila masih ada hal dalam video ini yang membuat Anda bingung, silakan tinggalkan komen untuk kami respon di komentar di bawah ini, dan semoga profit selalu menyertai Anda. Terima kasih telah menonton!